Saudara meski memiliki keterbatasan fisik, pemuda asal Kabupaten Kediri ini sukses menekuni usaha berbagai macam miniatur berbahan dasar bambu. Berkat ketekunan dan keuletan, ratusan karyanya telah terjual hingga pasar internasional. Sepintas tidak ada yang berbeda dengan Sobirin, perajin miniatur dari kecamatan pelosok laten Kabupaten Kediri ini setiap harinya selalu sibuk dengan memotongi bambu. Namun siapa sangka, dibalik ketekunan dalam bekerja setiap harinya, pria 39 tahun ini memiliki keterbatasan dalam berjalan. Meskipun telah difonis kelumpuhan oleh dokter akibat jatuh dari pohon, tidak membuat Sobirin patah semangat dalam berkarya. Berawal dari melihat temannya yang memanfaatkan limbah bambu disulap menjadi miniatur, akhirnya Sobirin mencoba untuk membuatnya sendiri. Pria lulusan SMA tersebut terus mengasah keterampilannya, hingga akhirnya mampu menghasilkan berbagai macam miniatur yang mempunyai nilai jual tinggi. Kini setelah menggeluti lima tahun, Sobirin mampu menghasilkan berbagai macam miniatur seperti kapal pinisi, tank, dan sepeda. Karena keterbatasan fisik, Sobirin lebih memilih untuk memasarkan produknya melalui media sosial. Berkat ketekunan dan kerja keras, ratusan miniatur karya Sobirin terjual ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ekspor ke Inggris dan Taiwan. Uang jutaan rupiah pun mampu dikantongi oleh Sobirin dari hasil jualannya. Kalau untuk karya saya, untuk miniatur itu macam-macam. Jadi ya tergantung customer, permintaan customer. Yang sudah saya bikin itu eskavator, tank, terus kren, sama pesawat juga pernah bikin. Selain miniatur kapal pinisi. Tahunya dari Google Business, pesen miniatur, itu mau dikirim ke Inggris. Ada juga dari pembeli saya itu ngirim ke Taiwan juga ada. Untuk membuat miniatur, Sobirin memerlukan waktu 3-5 hari tergantung ukuran dan kerumitan. Meski memiliki keterbatasan fisik, hasil karya pemuda berumur 39 tahun tersebut tidak kalah apik dengan yang lainnya. Sobirin menjual harga miniatur dari harga 100 hingga 600 ribu rupiah tergantung besarnya ukuran.